Pemisah pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok akan tetap terjaga menjelang bulan Ramadan tahun ini untuk menjamin stok pemerintah sudah mengeluarkan izin impor sejumlah komoditas seperti gula mentah dan bawang putih. Pendularan virus corona yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap ketersediaan dan stabilitas bahan pangan di dalam negeri. Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengkhawatirkan penularan virus ini akan berdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok jelang Ramadan tahun ini. Apalagi Indonesia kini mengalami kesulitan untuk memasuk barang impor dari luar negeri. Awal April pun akan sudah menjadi kita khawatir sekali harga semua akan naik. Menjelang puasa, terus kemudian ada beberapa produk yang kita tidak bisa impor dari negara-negara tertentu, terus juga regulasi pemerintah yang sampai saat ini masih belum ada keputusan, nah ini yang mudah-mudahan lah kita nggak sampai terjadi seperti itu. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta memastikan tidak ada larangan impor barang dari luar negeri selain impor hewan hidup. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja secara berlebihan untuk menjaga stabilitas harga barang di pasaran. Karena pasokan barang kebutuhan pokok saat ini jumlahnya cukup. Jadi masyarakat diminta berhati-hati dalam mengenai sikap mengenai berbelanja. Karena silakan berbelanja, disarankan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pemerintah juga akan memastikan pasokan dari barang itu cukup terpenuhi. Tindakan ini justru, panik bayi ini justru dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena dapat mendorong timbulnya ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh ketidakselimbangan pasokan. Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan izin impor barang yang memerlukan tambahan stok seperti bawang putih serta gula kristal mentah sebanyak 438.802 ton untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman serta konsumsi masyarakat. Kebutuhan ini diakini akan menjaga stabilitas harga komoditas jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV